Jalan Poros Penghubung Paniki Bokin di Lembang Sapan Kuah-Kuah, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang ambla sejak Januari 2022 lalu, akhirnya dibenahi setelah ramai disoroti warga. Jalan Poros Paniki Bokin yang ambla sejak awal tahun 2022 tersebut, membuat masyarakat baik yang menuju ke ibu kota Kabupaten Toraja Utara, maupun sebaliknya harus memutar ke arah Buntau yang jaraknya lebih jauh, sehingga membuat warga yang hendak menjual hasil bumi kekotaran Tepau terpaksa mengeluarkan biaya tambahan. Sayangnya jalan penghubung kecamatan yang menjadi penunjang ekonomi ribuan warga baru perlahan dibenahi setelah ramai disoroti berbagai pihak yang kesal terhadap pemerintah daerah karena dinilai terkesan tutup mata terhadap kepentingan masyarakat luas. Karena sudah ramai menjadi sorotan sejumlah pihak, akhirnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD PMK Toraja Utara melakukan perbaikan dengan menurunkan dua alat berat ke lokasi Jalan Amblas yang sejak beberapa bulan terakhir tak bisa dilalui kendaraan. Kepala BPBD Toraja Utara Alexander Liku menjelaskan jika Jalan Amblas penghubung kecamatan tersebut sebelumnya sudah dibenahi. Namun karena anggaran terbatas, pihak kemudian mengusulkan anggaran perbaikan Jalan Amblas menggunakan dana APBN. Ini sudah hampir tujuh bulan terjadi, tapi ya dibenahi pelan-pelan ternyata tidak mampan lah. Sekarang kami penanggulangan sementara, ada koordinasi dengan kepala pelan, menjelaskan pelan, akan selanjutnya setelah ada penanganan sementara, kelihatan ini, titik ini kami sudah usulkan di dana siap pakai untuk APBN. Mudah-mudahan bisa kerealisasi di pusat. Jadi ini hari ada dua alat berat saya kasih masuk, satu lober, satu ke patok untuk menangani bencana ini dengan cepat. Lebih lanjut, Alexander Liku yang didampingi camat dan kepala PLN Toraja Utara, menjelaskan bahwa selain timbunan dua alat berat, juga diturunkan ke lokasi dengan dibantu warga untuk melakukan perbaikan Jalan Amblas. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Erlin Jurnal TV mengabarkan.